Buntut melakukan agresi di kamp pengungsi pusat ikan Yunis, Israel menyisakan 2 Brigade saja untuk misi pengepungan. Di Kuternara Tribun News pada 22 Februari kabar itu hasil melansir dari laporan Yediot Ahronot dan penarikan dilakukan pada Rabu 21 Februari 2024. Padahal sebelumnya pada selasa 20 Februari Israel sudah melakukan penarikan pasukan Brigade 646 dari pasukan Infanteri Kifati. Dimana laporan itu menyatakan bahwa pasukan yang disisakan adalah pasukan terjun payung dan bekas Brigade Lapis Baca serta satuan pasukan khusus yang menduduki Kompleks Medis Nazar. Dijelaskan bahwa jumlah pasukan Israel di jalur Gaza saat ini adalah yang terendah sejak dimulainya agresi darat. Brigade Gifati bertanggung jawab atas pengepungan kamp pengungsi di sebelah paratkan Yunis dan mengusir 100 ribu warga Palestina ke wilayah Al-Mawasi. Laporan itu menyatakan bahwa eskalasi agresi Israel terhadapkan Yunis dilakukan untuk meningkatkan tekanan pada perundingan Hamas untuk membebaskan para sandra dan mencapai genjatan senjata permanen. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!